Pada narkotika nasional BNN Bekerja sama dengan Kores Tarakan, Kalimantan Timur Berhasil menggagalkan peredaran narkoba golongan 1 Jenis sabu dengan total barang bukti 5,165,3 gram Dengan jumlah tersangka 4 orang di 2 lokasi berbeda Jadi rangkaian penangkapan ini Total barang bukti yang disita adalah 5.165,3 gram sabu Dan dengan penangkapan ini Setidaknya kita dapat menyelamatkan Generasi muda kita yang mengonsumsi sabu Kurang lebih sebanyak 20.660 orang Lokasi pertama tersangka TS Di Perum Pertamina Tarakan, Kalimantan Timur Lokasi kedua tersangka CM, RA dan SA Melalui pelabuhan Tunontaka, Kalimantan Timur Dengan menggunakan kapal KM di sini Tujua setahakan Menggunakan balik papan pare-pare Sulawesi Selatan Dengan manus operandi yang cukup mengecoh petugas Yaitu sabu yang dikemas dalam 4 budus susu Dan disimpan di dalam tas ransel berwarna putih Tersangka SM mengaku barang tersebut didapat dari SU di Malaysia Yang berinisial SU ini masih DPO Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlama bisa kita tangkap Yang ada di Malaysia Nah semua ini ternyata diperintah oleh AS Juga masih DPO Dan mudah-mudahan segera dapat kita tangkap Selang dua hari berikutnya Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan Disaksikan pihak kejaksaan, pihak pengadilan tinggi Serta unsur masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkotika Para tersangka dikenai pidana penyalahgunaan narkotika Golongan 1 jenis sabu kristal Sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 Pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Dengan ancaman hukuman pidana mati Pidana penjara sumur hidup Atau pidana penjara paling singkat 6 tahun Dan paling lama 20 tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!